Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan berjumpa lagi di channel youtube Maju Bangkit Indonesia Group Oke kali ini kami akan membahas salah satu desain terbaru kami Yang khusus untuk berburu di tengah laut Yaitu speedboot 7 meter barakuda Dengan fungsi utamanya sendiri untuk memancing ikan Atau bisa juga digunakan sebagai kapal wisata Yang cocok untuk berlibur bersama keluarga atau teman Seperti biasa sebelum kita masuk ke speedboot 7 meter barakuda Jangan lupa untuk follow instagram kami di At PT Maju Bangkit Indonesia Group Ikuti kami di facebook PT Maju Bangkit Indonesia Group Serta kunjungi website www.speedbootsurabaya.com Untuk mendapatkan info inverter update Baik desain, ready stock sampai diskon di tenangan kami Terima kasih Kita lanjut ke speedboot 7 meter barakuda Let's go Memiliki panjang 7 meter Dengan lebar 2,7 meter Tinggi lambungnya 1,6 meter Serta syarat airnya 0,4 meter Menjadikan speedboot 7 meter barakuda ini sangat ideal Untuk menjadi kapal pancing atau berlibur Apalagi didukung dengan model Atau desain yang elegan dan modern Dilengkapi dengan outer area yang bisa diakses 360 derajat Sehingga mempermudah movement penumpang ketika memancing Selain itu kapal ini juga cocok digunakan sebagai kapal wisata Atau berlibur Karena dilengkapi dengan bangku di bagian luar Yang nyaman digunakan untuk bersantai Oke lanjut Kita akan lihat bagian eksterior atau dari luar kapal Yang pertama pada bagian haluan Terdapat satu buah boulder untuk keperluan tambat kapal Boulder ini terbuat dari bahan stainless steel yang kuat dan tahan karat Railing yang sudah pasti bahan dari stainless steel Dan chain locker untuk tempat penyimpanan alat tambat Seperti jangkar dan tali tambat Untuk sedikit terdapat tempat duduk santai Yang nyaman komplit dengan locker di bagian bawah tempat duduk Dan juga di deck Yang bisa digunakan untuk penyimpanan barang-barang keperluan Sedikit ke atas terdapat kaca depan yang luas jangkauannya Untuk mempermudah nakoda dalam mengoperasikan speedboat ini Di atas cabin sendiri terdapat lampu sorot Electric horn Antena radio Dan GPS Serta terdapat lampu navigasi Menyisir ke samping ada kaca dan sebuah pintu Untuk akses ke dalam cabin atau navigation room Sampai di belakang ada dua pintu Pintu yang pertama pintu kanan adalah pilot Dengan standar bagian dalamnya Dan yang kiri adalah storage Untuk tempat peralatan pancing Atau bisa digunakan untuk barang yang lain Di bagian buritan juga terdapat tempat duduk santai Kanan kiri Yang nyaman sama seperti yang di depan Sudah dilengkapi dengan spon Dan terdapat satu pintu locker Yang mengarah ke bawah bak trangsun Untuk keperluan ekipmen pendukung mesin dan lain-lain Nah karena ini fungsi utamanya untuk kapal pancing Jadi sudah pasti tersedia road holder Kanan dan di kiri kapal Terakhir untuk eksterior kapal Tepatnya di bagian buritan Terdapat engine 2x40hz power Yang bisa di custom tentunya Untuk menunjang performa laju Daripada speedboot ini Dalam perhitungan maksu resisten Speedboot 7 meter berkuda ini Akan memperlihatkan kecepatannya Dengan menggunakan metode Savitsky planning Dan ini adalah hasil tendangan ombak Yang didapatkan Lanjut Pindah review bagian dalam atau interiornya Masuk cabin lewat kanan atau kiri kapal Yang pertama kita akan langsung disajikan Dengan drone navigasi lengkap dengan dashboard Yang berisi peralatan navigasi switch dan peralatan lainnya Terdapat juga kursi pilot dan copilot di belakang dashboard Ada loker Dan di ujung belakang terdapat tempat duduk melintang Untuk penumpang lengkap dengan loker di bagian bawahnya Untuk lantainya sendiri kami menggunakan karpet Mi divisi dan tentu saja Ini disesuaikan dengan keinginan customer nantinya Sedangkan dekorasi interior sendiri kami memakai custom senda plafon Oke Itulah speedboot 7 meter barakuda Kapal santai untuk orang-orang yang hobi memancing Atau berlibur menikmati keindahan laut Bersama keluarga atau teman Dengan desainnya yang elegan Tangguh Dan pemaksimalan ruang di kapal Pasti akan memberikan pengalaman yang lebih Bila tertarik dan ingin berdiskusi terkait speedboot Bisa langsung menghubungi nomor telepon kantor kami Atau bisa juga by WA Yang nanti akan kami pasang di deskripsi Atau bisa juga untuk komen alamat email Atau WA untuk kami bantu proses penawarannya Jadi ingat Tinggal komen alamat email atau whatsapp Dan nanti penawaran harganya akan segera di tangan anda Dan saya ingatkan kembali Untuk terus mengikuti kami di instagram Di at PT Maju Bangkit Indonesia Group Kami ada juga di facebook PT Maju Bangkit Indonesia Group Serta di website www.speedbootsurbaya.com Untuk mendapatkan info-info terupdate Baik dari desain, ready stock Sampai diskon di kalangan kami ini Oke terima kasih banyak Stay safe Terus tarapkan 5M And see you next episode Bye Sub indo by broth3rmax